Oke, jadi disini tinjau sumber ditegarkan arus bolak-balik Emax 50V ditungkan pada rangkaian RLC paralel untuk S sama dengan 10 Ohm, L2,5H, I dan C0,1F dan Omega sama dengan 2 radian per detik hitunglah arus maksimum I, L, I, L, dan I, C pada masing-masing elemen RLC Oke, lalu kita hitung XL itu sama dengan Omega L, jadi 2 dikalikan 2,5, yaitu 5 Ohm XC nya sama dengan 1 Omega C, jadi 1 per 0,1 dikalikan 2, jadi 10 ke 2, 5 Ohm Nah, karena XL dan XC nya itu sama, maka rangkaian ini berada pada keadaan resonansi Itu ya, nah, jadi kalau kita cari input dan jingnya, super Z itu kan sama dengan super Nah, jadi kalau Z nya itu sama dengan R Dan tegangan ini berada pada keadaan resonansi, jadi Z nya itu sama dengan R Nah, jadi kalau Z nya itu sama dengan R Dan tegangan di masing-masing ini itu sama, karena paling lain gitu ya Jadi, I, I, R itu adalah V per R gitu ya Ini tingkat lain adalah, berapa tuh Berapa V nya? 50 Dibagi dengan 10 sama dengan 5 Amper Nah, kalau IL nya IL itu sama dengan V per XL Jadi, 50 dibagi dengan 5 sama dengan 10 Amper Begitu pula, ini juga IC Nah, ini gimana? Jadi, arus yang lewat ke sana itu berapa Amper? I3 ini adalah 5 Amper Karena di sini hanya membentuk satu lupa aja Jadi, di sini itu, ini itu merupakan rangkaian sendiri Jadi, kegambangannya Ini 5 Amper Ke sana 5 Amper Ke sana 5 Amper Ke sana 5 Amper juga Jadi, I3 itu adalah 5 Amper Nah, I2 nya itu berapa? I2 nya itu 0 gitu ya Nah, ini itu rangkaian sendiri Jadi, ke sana itu 10 Amper I1 nya itu 10 Amper Ke sana 10 Amper Jadi, ini ada 2 loop yang terpisah gitu Karena, ini berada pada kondisi resonansi gitu Yaitu, arus maksimum pada setiap rangkaian Jadi, yang lewat R itu adalah 5 Amper Sedangkan yang berada di L dan C Itu adalah 10 Amper Karena, tegangannya itu harus sama Yaitu sekitar 50 Volt Terima kasih telah menonton!